Indonesia gila umur berapa Tad? Dari Jawa. Ini sekarang 4 tahun kok. Karismanya udah itu banget. 4 tahun. Gede bener? Ini gede kan? Tidak, tulang kakinya. Udah. Tuh. Namanya Ryu. Ryu. Ryu ini ownership. Ini ownership sama Kowilis. Kowilis ini daerah? Iya, di Jakarta. Jakarta. Tuh. Nah, kalau anakannya Ryu di harga berapa kira-kira Tad? Anakan Ryu kita buka di 60-an kok. 60 jutaan. Iya. Mau tanya harganya ini, ini dijual gak Tad? Tidak dijual kok. Tidak dijual? Enggak. Kalau 2 miliar? 2 miliar? Kita ngobrol, kita pikirin lah. Produk Pirlaks bisa Anda dapatkan di Tokopedia Official Store Pet Station BSD City. Doglovers Indonesia kembali cari... Tolong lagi. Untuk lovers Indonesia kembali ke channel Youtube. Babis untuk seksi dunia, anjing kita masih bersama dengan kok. Koke Teddy, Dreamcastle, Kenner, Raja, Alaskan Mamut, Ser Nusantara. Amin. Enggak amin, udah bisa dibilang Raja. Oh iya, Raja. Udah bisa dibilang Raja. Ya, kalau gue gak bilang, kalau gak ada reputasi, gak mungkin gue bisa bilang Raja. Pertama, punya Alaskan Mamut mungkin terbanyak. Ya, cukup banyak ya. Lalu yang berprestasi banyak, kita udah lihat di lemarinya tuh seluruh tamu. Sekarang dia ada yang dibanggakan, lihat ya. Ini. Ya, yang dibanggakan ya. Ini apa? Ini adalah si Ryu. Ryu sekarang number one Indonesia. Tahun? Tahun 2023. Jadi, sebelum Ryu, kalau jadi gak punya nomor satu Indonesia, Draco, tahun 2018. 2017-2018. 2017-2018. Lalu 2019-2020. 2019 kan waktu itu bukan kita. Ada 2020 COVID. Harusnya Rocky. Rocky dia nyabet base in show dua kali. Terus COVID, udah gitu, kita turunin Ryu yang lain-lainnya gitu. Jadi sekarang Ryu yang nomor satu. Ryu nomor satu. Jadi kita mau bahas, alaskan nomor satu Indonesia. Terbaik Indonesia. 2023. 2022. 2022. Oke, betul. 2023, Ryu lagi kan? Hah? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi kita punya ada lagi yang lain gitu ya. Kita lihat dulu Ryu. Kita pengen lihat. Sebelum memulai menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru di channel ini. Dan buat kalian yang ingin mensupport channel ini, kalian dapat mengklik tombol thanks yang ada di bawah layar ini. Kita lihat anjing terbaik Indonesia, alaskan mamut terbaik Indonesia. Gila, umur berapa? Tidak dari Jawa. Ini sekarang 4 tahun kok. Karismanya udah gitu banget. 4 tahun. Gede bener? Ini gede kan? Tidak tulang kakinya. Gede. Tuh. Ini anak Draco. Anak Draco. Oh, kakek. Bapaknya nomor 1 Indonesia. Anaknya pun nomor 1. Nomor 1. Sebenarnya nanti dia punya nomor 1. Obrit ke-18 kok. Ha? Obritnya top 20 masuk ke-18. Oh, dari semua? Semua seluruh Indonesia, dia ke-18. Alaskan mamut dia nomor 1. Iya. Gila, memang cakep sekali sih. Bentuknya kok ya. Karismanya juga begini. Kalian kalau langsung di sini akan merasakan. Tampaknya mukanya cakep ya. Namanya Ryu. Ryu. Ryu ini ownership. Ini ownership sama Kowilis. Kowilis ini daerah? Iya, di Jakarta. Jakarta. Peak ya? Peak. Gila ini sih, cakep sekali. Ini handlernya dengan Dairy. Dairy. Handler ini bisa dipegang sama siapa aja. Sama Dairy, sama Pardo, sama Lanto. Enggak. Anjing bagus itu harus bisa dipegang oleh siapapun. Oh gitu ya? Iya dong. Kalau anjing udah bagus sama siapapun, bisa pegang. Widih. Dairy, minggir dikit, Dairy. Ambil ke depan, Dairy. Itu anjing. Alungin, ya. Tangannya di atas. Alungin, ya. Di samping tangannya. Tangan lu di samping. Oh, di sini? Iya. Ini. Oper lagi. Lempar lagi. Pas jalungin gitu, jauh. Itu cakep kok. Iya, aku pengen. Biar netizen bisa cakepnya anjing terbaik Indonesia ini. Alasnya mamut terbaik. Ted, Ted deketan dikit, Ted. Ya, op. Oke. Lempar. Udah. Mau dia lempar? Ya. Lempar. Jangan terlalu tarik. Kepalanya jadi miring. Ya. Wih, cakep. Ya. Ini, mau tanya harganya ini. Ini dijual gak, Ted? Enggak dijual kok. Enggak dijual? Enggak. Kalau 2 miliar? 2 miliar? Kita ngobrol, kita pikirin lah. Dapatkan kebutuhan untuk anak bulu kesayangan Anda hanya di HiPet Pet Shop Kelapa Gading. 2 miliar ya? Kenapa ini gak dijual? Ya kan? Ya, karena gini kok. Yang pertama kan ini dia berprestasi. Ya kan? Terus, kita juga istilahnya, abis duit juga udah banyak kok. Berbanyak? Dari dia kecil sampai besar kan nge-showin ada 1M kok. Ada ya? Ya kan? Terus, kita capeknya gimana? Emang gak dihargain? Emang gak dihargain, betul gak? Makanya kalau 2 miliar, ya gue pikirin lah. Kalau ada 1 miliar gitu ya? Kalau 1 miliar kagak, kagaknya. 1 miliar gak ya? Enggak. Oke, jadi ini dinobatkan anjing terbaik oleh Perkin 2022 dan oleh Bobisan dinobatkan sebagai anjing termahal alaskan mamut termahal di Indonesia. 2 miliar. Ya mungkin di Asia, di Asia ada yang lebih mahal dari ini? Kelihatnya gak ada. Coba kalau ada, itu ya. Kalau ada, ketuk di kolom komentar. Nah, anjing yang bagus itu harus menurunkan anjing yang bagus juga. Betul. Kalau Draco sudah terbukti ya. Iya. Draco sudah terbukti dengan menurunkan Rio, anjing terbaik juga. Iya. Nah, Rio ini punya anak-an gak? Ada, cuma anaknya masih kecil-kecil kok. Oke, kita kasih lihat anakannya. Wih, anak kan boleh kecil, tapi yang pegang profesional. Wih, ya kan? Ini 2 handler ini, kakak beradik. Iya, kakak beradik. Beda ibu, bapak-bapak. Beda ibu, beda bapak. Beda bapak-bapak. Oke, kita mau yang mana dulu, ya? Tapi udah tinggi kok. Ini paling kecil. Ini umur 10 bulan lebih. Mau 11 bulan. Lagi jelek-jelek. 11 bulan, 11 bulan. Lagi jelek. Lagi jelek. Lagi jelek. Lagi ugly duckling katanya. Ini baru baby doang, waktu itu saya turun di show. Dapet? Waktu itu dapet best baby in group. Best baby in group. Jantan. Ini jantan kok. Gede kan? Lagi, apa, lagi ninggi deh. Iya, lagi ninggi. Lagi api, seperti yang dibilang lagi jelek-jelek. Lagi jelek-jeleknya. Tapi ini 10 bulan masih masuk anakan? Masih masuk papi. Papi B. Papi B. Iya, papi B. Restasinya udah best in group? Best baby. Best baby ini punya siapa ini? Ini punya saya. Oh, punya lesen baby. Saya sih lebih menambahin customer. Jadi, yang ini saya nggak banyak turunin. Oh. Cuman kelihatannya nanti untuk next show yang ini, yang di Jogja, saya mau coba turunin. Oke. Lalu berikutnya ini betina? Kalau ini betina baru beres loop juga kok. Iya, baru beres loop. 10 bulan? Ini berapa ya? Ini beda. Ini setahun lebih. Oh, ini udah setahun. Ini ada, dia 15 bulan, dia? Ada. 15 bulan ada. Ini udah dapet RBOB kemarin waktu di JIS. Ini masih punya saya. Oh, RBOB. Saya di JIS kemarin, eh, di JIS lagi apa? Di, apa? Di Ida. Bukan, yang di itu tuh, yang punya. Tidak, di Alam Sutra. Yang di Bogor tuh apa namanya? JSI. JSI. JIS lagi, JSI. Ini betina kok. Topline-nya agak lemah ya? Ini sedikit turun, cuman karena kemarin ini kita gak lariin, terus agak kegendutan, jadi, ya, nanti kita kondisiin. Terakhir turun waktu itu di, ini, JSI. Dapet, dapet, base of rate, reserve. Reserve B.O.B. Hmm? Surabaya. Surabaya atau di ini? Surabaya. Oh, Surabaya dapet juga. Dapet juga reserve base of rate. Iya. Masih papi ya? Masih papi. Papi bisa ngangat dewasa. Iya. Prioritnya ada anjing infot di kalian juga. Iya. Anjing dewasa, anjing cembe juga di kalian. B.O.B. nya siapa waktu itu? B.O.B. nya waktu itu siapa ya? Ryu ya? Hunter. Hunter. Hunter tanak berbeda juga. Terus yang kemarin kok, Doksyu yang Surabaya kemarin, ya, anaknya ini juga, anaknya Ryu juga, namanya Queen, saudaranya Wanda. Wanda tadi saya mau bawa, cuma lagi loop. Dia dapet R.B.O.B. juga ya? Sekali kan? Iya, Pak. Iya, si Queen. R.B.O.B. juga sekali kok. R.B.O.B. juga sekali ya? Ini agak kendut sedikit, lagi diturunin nih. Iya. Tuh. Nah, kalau anakannya Ryu, di harga berapa kira-kira? Anakan Ryu kita buka di 60-an kok. 60 jutaan? Iya. 60-an. Nah, lalu Ryu ini open start nggak? Ryu, saya... Mikir. Mikir lah kalau Ryu. Kalau 100 juta boleh? 100 juta... Sekali kawin 100 juta, B.O.B.O. Open B.O. Boleh lah kalau 100 juta lah kok. Boleh. Kalau 100 juta boleh. Tapi indukannya mesti itu dulu ya. Tapi aku lihat dulu indukannya ya. Kita lihat ya. Jadi kita lihat jejerannya ini. Gila, ini bener-bener matang sekali ya. Tempel banget ya. Mukanya juga ya. Dia sama Draco bagus mana, menurut lo? Kalau sama Draco... Kalau untuk struktur tetap Draco jauh lebih bagus. Tapi kalau untuk movement ini lebih bagus. Oh, plus minus gitu ya. Ada plus minus. Ini dia indukannya siapa ini? Ini Babette. Babette itu anaknya... Impot mana? Anaknya James. Wah, anaknya si James. Anaknya si James. Anaknya si James. Anak dari Inggris, buat lain Inggris. Mukanya tepel ya. Jadi Draco, Inggris. Kawin sama Inggris juga. Iya, betul. 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 Mukanya tepel bagus. Bagus banget. Ini badannya juga tepel banget. Iya, tepel banget. Tulangnya gede kan? Udah matang. Memang udah mature juga dia. Dia 4 tahun. 4 tahun sudah mature banget. Ya kan? Kau lihat. Gede. Nah, penilaian juri apa ini? Wih, tuh. Penilaian juri gimana kok? Nah, juri bilang ini bagusnya di mana? Kalau ini movement-nya kok. Movement, terus udah gitu. Dia fokusnya bagus. Struktur juga ini bagus. Kalau size masuk medium apa big? Ini masuk big kok. Big ya? Iya. Berapa kilo dia? Ini sekarang mau 50 kilo. 50 kilo. 47 lah ya, ada ya Der? Ada. Dia maksimal berapa kilo sih? Ya kalau kita mau genjur sampai 60 bisa kok. Bisa ya? Cuma nanti larinya kayak ini. Oh, baru berat ya? Gak bisa lari jalan nanti. Lalu kalau tinggi masih standarisasi? Standarisasi. Tinggi standarisasi gini. Masih semua masih? Ini yang bakal nanti segeri apa-apa ini ya? Betul, betul, betul. Ini masih kecil. Masih kecil? Ini gak dijual deh dua ini. Keliatannya enggak. Kalau ada yang mau co-on lagi? Co-on lagi ya. Kalau emang serius motion saya pertimbangkan. Kenapa mesti co-on? Hah? Ya. Kenapa ya? Enggak, sendiri juga gue gak masalah sih kok. Gak masalah. Tapi kalau co-on lu yang aturin? Gue yang aturin semua. Kalau co-on berarti masuk tim gue, kita yang aturin semuanya. Mau show-nya lu yang kondisiin? Iya, gue yang kondisiin semua boarding di gue gitu. Boarding di lu, pelatihan di lu. Pelatihan di gue. Pokoknya pembeli terima beres. Terima beres. Tinggal tunggu champion. Kalau untuk yang lain-lain, grup, in show itu bonus. Itu bonus ya? Itu jodoh. Dilatih sama pelatih-pelatih kita yang ganteng-ganteng. Ini, ini udah kelas internasional. Ini, ini internasional semua ini. Iya, kan? Ini dari 10 tahun udah di... Eh, ini dari 10 tahun sudah dilatih sama san-san. Apa saya? Oh, dan san. Iya, kan? Udah terbukti. Dia udah banyak mencrok di channel-kannel, top loh. Iya. Iya, sehari sini ya. Kalau Sparjo ini juga udah internasional. Udah internasional, ya. Udah ke Eropa juga pernah. Udah ke Eropa. Iya. Kemana-kemana ya. Oke, ada yang mau ditambah? Oke, paling itu aja. Tapi cuma saya... Kita sebenarnya ada dua ekor lagi. Wanda sama Queen yang tadi saya bilang. Queen lagi di Surabaya. Iya kan? Nah, Wanda itu lagi loop. Jadi saya gak bisa bawa. Itu salah satu yang bagus juga. Oke. Thank you. Oke, thank you. Terima kasih telah menonton.